Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Ferlisha. Pemirsa seorang ibu dan dua anaknya di kota Batam mengamuk sesaat akan dievakuasi tim gugus tugas COVID-19. Ketiganya diduga terpapar virus corona setelah melayat jenazah yang diketahui terinfeksi COVID-19. Seorang ibu rumah tangga bersih tegang dengan tim gugus tugas COVID-19 kota Batam. Ibu yang diketahui bernama HL itu menolak keras saat akan dievakuasi petugas untuk pemeriksaan. HL dan dua putrinya itu sempat melayat jenazah di daerah Tiban yang diketahui positif terpapar COVID-19. HL bersih keras jika dirinya sehat dan tidak terpapar. HL dan kedua putrinya itu bahkan sempat kabur dari pengawasan. Akhirnya ketiganya dievakuasi paksa tim gugus tugas saat berada di sebuah klinik. Namun ketiganya bersih keras menolak. Ada! Tadi pesanan dihasil itu terdangkapnya. Setiba di rumah sakit akhirnya ketiganya mau menjalani tes swab. Hasilnya diketahui sang ibu positif dan kedua putrinya negatif. Pemirsa demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Nada Ferlisha. Wassalamualaikum.